Eh, pernah gak sih kalian melakukan trading di blog Subruit? Langsung mendapatkan buah apa yang kalian inginkan. Yap, gue baru saja melakukan itu, guys. Dan gue berhasil melakukan trading yang sangat bervalue kali ini. Dengan bermoda quake. Gue berhasil untuk menukar buah quake itu bertahap-tahap menjadi buah yang gue inginkan, guys. Dari buah ini, kalian saranin gue di kolom komentar. Buah apa yang harus kita cari ke depannya supaya kita menjadi lebih OP. Atau bahkan kita menjadi kaya, guys. So, langsung aja di sini gue bakalan tunjukin proses gue mendapatkan buahnya, guys. Guys, gila sih. Kayak pertama kali trading bagi gue di blog Subruit itu langsung hoki gue. Kalian bayangin aja gue bisa mendapatkan buah impian gue dalam waktu hanya 2 jam. Dan itu pure bukan dari penonton gue, guys. Well, sebelum mulai gue pengen gacha dulu, guys. Karena ini tuh gacha 2 jam sekali kan, ya. Please, gue pengen dapet Venom. Let's go. Dapet buah Luffy. Luffy Halimauan. Nah, ini dia, guys. Proses di mana gue memulai sejarah trading di blog Subruit. Gue memulai dari buah Quack. Di mana ini tuh gue dapet dari gacha, guys. Nah, tapi ini tuh gue dikasih sama temen gue. Jadi, ibaratnya nih, lan. Buah Spider nih, trade sama Quack, gitu. Dia butuh, kalau nggak salah, buat yang ngebuka boss gitu, guys. Katanya harus pake buah yang harganya 1 juta. Makanya ditukarlah sama Spider. Ini tuh dari Spider. Jadi, kita start dari Quack nih ke Spider. Dan nanti kalian bisa lihat nih, apa buah terakhir yang gue dapet. Ini BTW, gue masih di level 700, guys. Dan gue masih memakan buah light. Berhasil trading pertama gue. Kelas, 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 kelas. Next, gue mencari, 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 guys. Dan akhirnya gue menemukan, ya. Gue menemukan sesuatu, guys. Di malam hari, pukul 1 malam, guys. Sampai nunggu sahur. Gue melakukan trading-trading kayak biasa di off-record. Nah, kalau misalkan kalian lihat tadi, gue ada buah magma. Itu gue dapet dari gacha juga, kok, guys, ya. Jadi, pure nggak ada. Gue sama sekali belum menerima, nih. Buah-buah dari kalian. Yang dimana dulu gue pengen nerima buah itu. Tapi, ya, sudahlah. Karena kita berusaha lah, ya. Kita try hard namanya juga, guys. Jujur, kendala gue awal trading itu bingung. Kayak buah ini apakah cocok untuk ditukar ini? Atau gue rugi? Nah, itu gue selalu tanya ke temen gue. Ini, teh, buah ini tukar ini bagus nggak? Buah ini tukar ini bagus nggak? Selalu gitu, guys. Gue, guys. Gue mau ditret off. Hmm, itulah, guys. Gue ekspresi gue udah, oh, ini beneran doff-doff gitu. Tapi, nyatanya, asem. Banyak troller, guys, emang. Untuk spider sama buah light ditukar dengan pau dan barir. Menurut kalian, apakah worth it? Spider light ditukar sama pau, guys. Karena gue waktu itu bingung banget. Kalau misalkan gue kan sebagai pemplayer awal, ya. Gue lihat value-nya. Lihat tuh, value-nya 2.150.000 sama 2.300.000. Awalnya gue mau ambil. Tapi kan, temen gue, jangan. Kurang worth it. Tapi gimana menurut kalian, Sok? Silahkan lah ya, guys, ya. Nah, inilah, guys. Momen dimana gue sangat lucky. Magma, spider, dan light. Gue tukar sama graffiti, guys. Nah, ini memang value-nya turun, ya. Dari 3 juta menjadi 2.500.000, guys. Ini tuh di-accept, guys. Gue lupa. 4, 3, 2, 1. GG. Berhasil, guys. Yap, kenapa sebenernya thread ini bisa terjadi, guys? Gue tuh tiba-tiba diajak PvP sama player yang nge-thread gue tadi itu. Katanya kalau misalkan gue menang, gue bakalan dikasih buah, guys. Nah, tapi kalau gue kalah, gue yang ngasih dia buah. Tapi akhirnya di-fight. Merebutkan buah itu gue menang. Nggak gue record karena gue tuh apa ya? Nge-expect dia bakal nge-scam gue lah, guys. Karena emang player Roblox tuh gue pikir emang mau ngebantai-bantai aja. Tapi setelahnya baru gue wrecked tuh. Kalau kalian tadi gue ada in combat, itu gue literally baru beres fight sama orang yang kucing tadi. Manusia kucing kok gak asal. Dia buah doff, gue buah light, guys. Dan dia doffnya masih level kecil kayaknya masternya. Makanya easy banget gue bantai, guys. Awalnya 2-0. Tapi akhirnya 3-2. Lihat, cat-catannya masih ada di kiri atas, guys. Gue bilang, did I get the fruit as you said, bro? Katanya, dude. Dia malah ngenawarin gue kilo, guys. Eber kurang asem. Padahal gue pikir kan dikasih buah Buddha gitu, kan. Eh, tau-tau yang kilo. Rip me, he. Kata gue gitu ya. Udah, gue gak mau nerima buah kilo lah. To you, bro. Gue bilang terserah mau kasih gue apa. Soalnya dia nge-gacha dulu. Pas dia gacha, dapet buah. Baru dikasih ke gue. Dan buahnya jom, guys. Tuh, dia bilang kan. Do you want kilo? Because I roll eat, guys. Emang kurang hoki. Tuh, dia tiba-tiba bilang ke gue. I have gravity, love, and power. You accept over light magma and spider. Kata gue gitu kan. Gue tuh berharap sih dapet ketiganya itu, guys. Tapi dia cuma ngasih gue satu buah nih. Ini menurut kan worth it gak nih ya. Nah, tiba-tiba tuh si kucing itu udah di cafe. Dan dia naruh graffiti. Ini gak tau ya worth it atau enggak. Tapi kata temen-temen gue sih worth it, guys. Makanya gue tuker lah buah spider gue, magma gue, light gue. Guys, tau gak guys? Ini sih yang gue merasa kesekam sih. Tapi setelah thread ini kejadian. Acceptnya lama kan gue tuh. Dan akhirnya walaupun gue accept nih. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua. Apa kalau ini rungkan sih? Kalian pasti di-pause. Biar gak kejadian. Tapi ya, buahnya tuh warna merah, guys. Kayak misalnya nanti di item semua. Dia kayak buah tipe color legendaris gitu lah. Background-backgroundnya beda sama light, magma, spider. Dia backgroundnya kurang ngejereng. Tuh, tiba-tiba dia bilang kayak gini. Nobody wants graffiti, I wanna say. Lah, gue jadi, aduh. Jadi OVT guys, over tingging gue. Aduh, nyesel pisahan gue tuker gitu kan. Kalau misalkan gak tau, ekol tau gini mah. Yaudah, jangan gitu kan. In trading value katanya. It's worth like magma. Tapi yaudah lah, ngapak guys. Gue disini tuh namanya juga kita trading lah ya. Ada kalanya kita ditipu. Ada kalanya kita untung besar. Ada kalanya kita rugi besar. Santai aja guys. Liat, graffiti fruit warnanya merah guys. Sedangkan buah-buah lainnya liat manau biru, ungu, putih. Makanya gue sangat tertarik. Tiba-tiba nih, dia nanya ke gue. Do you have Buddha? Come tuh. Dia nawarin gue buah Buddha. Dia was kayak gue. Mantukan Buddha sama love guys. Yaudah, gue taruh lah gambar gue sama revive gue. Gue taruh guys. Dan dia nge-accept. Gue, ini tuh dia emang baik? Atau gimana? Gue disus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liat guys. Apa gue gak lompat-lompat guys? Apa gue gak seneng? Lah, gak tuker. Nah, padahal udah 3, 2, 1 guys. Ternyata di-cancel sama dia. Gue kurang ajar nih. Wadah ini udah nipu gue guys. You didn't get love. Gue ditipu. Literally ditipu. Pertama kayak di trading, gue langsung kena tipu. Yap. Jadi ya gue ditipu. Bener-bener ditipu guys sama orang yang tadi. Tapi tidak apa-apa. Karena gue orang yang sangat semangat. Tidak udah menyerah guys ya. Gue berusaha untuk mencari terus di apa yang buah yang gue mau ke depannya. Ada lagi yang nawalin gue dituker sama Venom guys. Eh, shadow. Liat. Dituker sama shadow graffiti rubber gue. Liat. Selapa? Dujuh. Ah. Ah. Banyak troller guys. Sumpah. Baik banget troller-troller di game ini. Dikasih doff gue spider magma light. Bener gak? Gila. Gila gue ditipu terus. Ah, males gue ngomong-ngomong. Ah. Nah, tapi akhirnya guys. Dari sekian banyak negosiasi. Akhirnya gue berhasil menuker buah graffiti dan rubber ini ke light dan rumble guys. Jujur ini emang value-nya beda jauh guys. Tapi kata temen gue worth it guys. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bang bang. Getret guys. Dekat sama rumble. Please, please, please. Ayo dong. Jangan di cancel. Jangan di cancel. Please. Saya mohon. Saya mohon. Saya mohon. Uh. Uh. Dikasih. Kok gue graffiti sama rubber gue masih di backpack? Apa gue ditroll lagi? Ini gue udah kecewa berat guys. Rumble guys. Gimana kurang hoki gue dapetnya rumble. Kalian bisa liat. Nah. Tiba-tiba ada di backpack gue. Gue awalnya panik tuh. Liat. Di thread ada gitu. Tapi pas di inventory-nya kacau ya. Game-nya rada-rada ngebug sedikit lah ini tuh guys. Tolong lah ya. Developer. Kok gue menemukan bug. Tolong kasih gue kuatan spesial gitu. Akhirnya kita udah mendapatkan rumble fruit. Dan juga tadi light fruit guys. Balik lagi. Gue rencananya pengen menukar rumble. Sama. Buddha guys. Ya. Ada waktu itu yang pengen rumble sama buddha. Tapi gue lagi gak megang rumble-nya guys. Liat bayangin aja ada spirit. Ada venom guys. Itu orang. Spirit venom. Value 6 juta. Liat guys. Gue rasa. Dengan gue tuker rumble tadi. Itu sangat worth it guys. Kenapa? Karena memang banyak guys yang mau tuh. Kayak graffiti. Liat. Dia langsung gak accept guys. Graffiti ke rumble sama light. Orang lain. Gue langsung cancel aja. Gue dapetnya susah-susah. Terus teh. Pas gue pindah server guys. Kan kalau namanya trading. Itu kan harus lompat-lompat guys. Yee. Gue ketemu buah tuh guys. Nangkering disitu. Ada buah apa tuh? Buah apa teman? Buah. Dapet buah ice. Gue langsung 2 biji guys. Ice fruit. Lumayan lah. Ice fruit ini bisa dibilang bervalue lah. Kalau misalkan kita tradingin guys. Nah awalnya nih. Si Luffy the best. Gue pikir dia mau ngetuker sama buddha guys. Gue udah seneng banget nih. Udah lompat-lompat. Gue udah naro buddha dia. Gue buru-buru accept guys. Sumpah gue buru-buru accept disini. Tuh liat. Gue udah seneng banget. Aduh. Buda. Please. Buda. Buda-buda. Accept. Accept. Ya dikensel sama dia. Kecewa gue. Parah emang bikin seneng doang tuh orang. Nah ini gue trading. Tapi ada orang yang malah nge-show off guys. Kesel banget gue. Punya kontrol. Shadow. Pau. Dia malah sombong ke gue. Dia mau tuker pau gue tadi sama Rumble. Kalau misalkan kalian bisa liat. Dikira gue tidak. Apa ya? Dikira gue diubi apa ya? Tenang. Gue sedikit pinter lah. Kalau urusan cuan-cuan mah gak ya seh. Nah. Rumble for Buda. Apakah ini bakal di accept? Please. Ayo accept. Gue butuh banget buah Buda. Gue tambahin light deh. Ini gue tambahin light. Ya. Sombong kedua. Kontrol portal finish quick. Apa kurang sombong nih? Ada yang sangat gue sesali guys. Ada yang sangat gue sesali. Dimana Rumble, portal, dan lock. Menurut kalian ini sangat profit bagi gue atau tidak? Pasti kalian bilang profit sih guys. Setelah yang gue tau ya. Tapi apakah disini gue menerima. Trading dari si Tengep ini guys. Kita lihat sama-sama guys. This is it. Apakah dapet gue? Oh ternyata gue lompat guys. Tapi guys. Setelah diskusi sekian panjang, sekian lama. Akhirnya gue memutuskan untuk oke sih nih. Portal dan lock kasih gue. Gue kasih lo Rumble. Apakah ini bervalue guys? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gila. Normal sih kata dia valuenya guys. Tapi gue gak tau lah. Ini sih cukup menjadi penyesaan gue guys. Kenapa gue nyesel? Kayaknya nanti liat. Inilah yang gue bilang gue sangat nyesel. Di server gue pindah. Rip OMK ini pengen-pengen Rumble guys. Dia. Please, 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 please. Ya Tuhan. Malam yang tidur nyinyak gue. Sumpah. Aduh. Sedangkan gue baru banget tuker Rumble ke portal. Gue sedih guys. Sedih. Pisan. Aduh. Nyesel banget gue tuker portal gue. Eh Rumble gue jadi portal. Insane it for Rumble tuh kata dia. Yaudah lah. Mungkin bukan rejeki gue guys. Ingat. Jangan pernah menyerah guys. Nah. Dan akhirnya guys. Sekian lama gue trading. 3 jam. 2 jam lah. Dari jam 1 sampai jam 2an gitu. Eh. Berarti sejam doang. Gue mendapatkan Buddha guys. Gue kasih semuanya portal. Love. Light. Kok gak asal gue kasih semuanya demi Buddha ini guys. Lihat. Gue sampai pencet-pencet. Semuanya. Buddha. Pokoknya gue Buddha pengen Buddha gitu. Sama lah guys. Kayak kalian kalau suka sama satu cewek. Pasti kalian rela ngasih apa yang kalian punya. Demi dapetin dia. Terus akhirnya guys. Bivet ini. Dia nge-accept tawaran gue. Dia bukan orang Indo guys. Nanti gue punya buktinya. Dia orang luar. Gak tau gue. Jadi ini bukan privilege. Menjadi YouTuber. Oke. Salam beneran saudara. Mari kita hitung. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Akhirnya. Gue mendapatkan guys. Wah gila sih dengan perjuangan gue. Aduh gue jadi sadi sendiri guys. Guys ini emang ada masalah aja sih guys. Dan gue berhasil. Mendapatkan Buddha Fruit guys. Gokil. 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 Jadi itulah perjalanan gue untuk mendapatkan Buddha ini. Dari modal gue. Buah kuek. Sampai ke Buddha guys. Akhirnya dari Buddha ini kalian mau lihat gue trading sampai mana lagi guys. Tolong di like videonya. Dan juga kalian tinggalkan komentar. Supaya nanti gue bisa melakukan hal tersebut guys. Dan disini sepi banget nih gue liat-liat kafenya guys. Tidak ada orang yang sedang trading-trading. Please ya Tuhan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Please jangan ditroll. Jangan ditroll. Oh GG. GG. Eh bener gak sih? Oh GG. Tidak ada viewer kan? Enggak bukan. Iya ada viewer. Gue tau dia-dia ada di komennya. Masa iya? Masa iya. Liat bountinya 10M. Vietnam cuy. Orang Vietnam. Nah ini dia nih. Asik nih datengin orang-orang seperti ini guys. Let's go. Sini. Gue ada yang mau Buddha. Gue gak? Ayo sini. Buddha, Buddha, Buddha. Masuk dong. Gantian gue. Nah kita langsung taruh Buddha kita guys. Mau ditawar apa? Eh sama Phoenix. Pasti diaksep guys. Gue jamin. Dia kasih Phoenix, kasih magma. Kita kasih ini aja kayak satu lagi yang murah nih. Misalkan flame, sand, ice. Nah ice deh. Tuh liat. Dia mau guys. Magma yang taruh. Cepet. Gue mau troll lu gantian. Oke kita accept. Value difference guys. Too high. Gue gak bisa. Buddha kan value-nya cuma 1,5. Dia mau kasih gue 2,6 guys. Add one fruit katanya gitu. Oke. Sembilan. Enak aja. Oke guys. Ayo orang kedua. Sini. Gue kasih lu taruh Buddha sini. Ayo. Kasih gue rumble. Portal. Eh bukan. Bukan dia. Coba ya kita tambah ini deh. Biar value-nya naik. Biar bisa di-thread guys. Biar. Apakah dia. Aduh gue bingung deh. Rumble Buddha. Sama portal. Bagus gak guys ya? Rumble portal. Coba-coba-coba kita tambahin barrier. Gak bisa. Ini light. Gak bisa. Gak bisa semua loh guys. Dia punya semua buahnya. Gak mau gue rumble doang. Pengennya sama portal. Gak deh. Gak deh. Skip. Skip. Liat orang tuh pada ngemis-ngemis Buddha guys. Emang saya buat farming tuh seenak itu. Gak bohong gue. Diteri kok buat farming 240 mah. Enak pisan guys kalian. Liat tuh gue pengen dikasih Pau Spider Love. Sama diamond. Cuma lebih Buddha guys. Gak mau. Oke guys. Gue butuh saran kalian. Untuk kedepannya. Gue harus mencari buah apa lagi guys. Jujur ini mah ya. Gue pengen dragon sih guys. Sumpah gue pengen banget dragon. Gimana kayaknya mustahil kalau Buddha ke dragon ya. Nanti kita bertahap-tahap lagi. Mungkin kontrol. Shadow. Dove. Atau blizzard. Mungkin ya. Gue gak tau sih yang apa yang bervalue. Tapi buat gue. Mungkin segitu dulu untuk video blog split kali ini guys. Dan gue rasa untuk next. Baru deh. Kita coba untuk. Mungkin mencoba untuk mendapatkan sesuatu. Dan melawan-melawan sesuatu deh guys ya. Supaya gue jauh lebih kuat. Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Thank you buat kalian semua yang gue udah nonton. Dan kita akan bertemu lagi di next video guys. Bye bye. Peace.